Ya cukup ramai ya pasar hari ini tidak hanya dari nilai transaksi ya akhirnya berada di atas 12-13 triliun rupiah meskipun masih tipis ya di 14 triliun rupiah. Tapi di satu sisi juga kita lihat tampaknya para pelaku pasar ini juga sudah optimis menyambut seperti apa keputusan dari Bank Sentral ataupun juga Bank Indonesia saat ini. Meskipun sebetulnya keputusannya hari ini berbeda dengan konsensus yang dihimpun oleh CNB Indonesia dan sebagian besar juga para pelaku pasar memperkirakan bahwa BI akan tetap mempertengahkan suku bunga ajuan. Tapi seperti apa sebetulnya mungkin review perdagangan hari ini Dian? Iya penantian pelaku pasar terhadap rilis kebijakan moneter Bank Indonesia akhirnya terjawab ya Iva dan Pemirsa. Bank Indonesia secara mengejutkan resmi menaikkan suku bunga ajuan BI 7 days reverse repo rate 25 basis point ke level 3,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengatakan kondisi ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap resiko lonjakan inflasi. Di sisi lain indeks harga saham gabungan masih berada di zona hijau dan rebound usai melemah 2 hari perdagangan beruntun. Ya SK juga nampaknya nih Iva dan Pemirsa tak terpengaruh ya meskipun bursa Wall Street dini hari tadi ditutup kompak melemah dan bursa Asia yang hari ini didominasi pelemahan. Akibat kekhawatiran pelaku pasar akan adanya kenaikan suku bunga acuan di pertemuan The Fed mendatang. Iya ini juga menarik begitu melihat langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia karena sekali lagi juga di luar ekspektasi para pelaku pasar. Tapi di sisi lain juga ini mungkin merupakan ancang-ancang juga ya dari BI terkait dengan berbagai isu yang ada saat ini. Ataupun juga bisa kita katakan juga kebijakan ahead the curve yang dilakukan oleh Bank Indonesia karena adanya potensi juga untuk kenaikan harga BBM. Sekali lagi ini juga menjadi fokus dari para pelaku pasar ataupun juga investor. Dan di sisi lain juga mungkin terkait dengan kebijakan dari The Fed juga yang kita ketahui cenderung bergerak agresif dalam beberapa waktu belakangan ini. Dan diprediksi juga masih akan terus agresif begitu. Bahkan kemarin juga The Fed sempat menyebutkan begitu ya dalam FOMC meetingnya. Nah ini yang akan dilihat begitu ya kita akan melihat responnya juga dalam jangka waktu menengah ataupun juga panjang seperti apa dalam beberapa hari ke depan. Dan pekan ini ya apakah sentimen ini masih akan berpengaruh untuk indeks harga salam gabungan kita secara positif. Karena kondisi di lapangan juga banyak yang memperkirakan bahwa kok naiknya sekarang begitu ya kenapa tidak menunggu isu yang sedang santer beredar ini soal BBM per telat naik. Seperti itu. Nah ini kembali ke Wall Street terjadi karena investor masih antisipasi komentar terbaru Ketua The Fed Jerome Powell tentang kondisi inflasi dan potensi kenaikan suku bunga. Kekhawatiran kembali muncul setelah komentar dari Presiden The Fed St. Louis James Bueller bahwa ia ingin melihat kenaikan suku bunga 0,75 poin presentase ketiga berturut-turut pada September mendatang. Saat ini prediksi pasar cenderung terbelah di mana ada yang memperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Ada juga yang memperkirakan 75 basis poin. Selain itu investor global juga memantau rilis data flash reading dari aktivitas manufaktur jasa PMI periode Agustus 2022. Nah ada pun negara-negara yang akan merilis data flash reading PMI manufaktur adalah Australia, Jepang, Uni Eropa, Inggris, Jerman, Perancis dan juga Amerika Serikat. Iya betul dan sekali lagi kita akan melihat seperti apa tentunya ya respon dari para pelaku pasar begitu apalagi juga kalau kita combine dengan isu-isu secara global tadi termasuk juga melihat seperti apa sebetulnya perekonomian dari seluruh dunia di tengah beragam tantangan yang ada di tahun 2022 ini termasuk adalah mungkin isu-isu geopolitik ini juga tengah diperhatikan juga oleh para pelaku pasar tentunya. Nah tapi kita kembali lagi begitu terkait dengan ABI yang mengejutkan para pelaku pasar hari ini. Seperti apa Dian? Iya Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuannya 25 basis point ke 3,75 persen ini tidak sesuai dengan prediksi pasar yang memproyeksikan BI akan mempertahankan suku bunga acuan. Sebelumnya suku bunga acuan dipertahankan 3,5 persen sejak Februari 2021 atau 18 bulan berturut-turut. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo juga mengatakan kondisi likuiditas di perbankan dan perekonomian masih longgar. Ada yang beranggapan mungkin bahwa kalaupun suku bunga acuannya dinaikkan apakah tidak menunggu kepastian harga BBM pertelak dinaikkan begitu loh Iva. Dan ini juga masih menjadi sentimen dari dalam negeri ini soal pelaku pasar yang masih menimbang-nimbang. Rencana kenaikan BBM jenis pertelak pemerintah diisukan akan mengumumkan nih kenaikan tersebut pada pekan ini. Hal ini disinyalkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Jika harga pertelaknya jadi naik maka inflasi di Indonesia kemungkinan juga naik dong. Nah kalau inflasinya naik nilai tukar mata uang juga semakin tergerus termasuk rupiah. Iya betul ini yang bikin para pelaku pasar dakdikduk ya menanti seperti apa tentunya kebijakan dari para pemangku kebijakan, para pembuat kebijakan ini seperti apa begitu baik dari fiskal maupun moneter dan moneter juga sudah dirilis hari ini begitu terkait dengan suku bunga acuan. Tapi ini juga menarik kalau kita melihat mungkin secara objektif begitu ya bahwa memang sebetulnya harga dari BBM subsidi ataupun juga Pertalait saat ini di kisaran 7.600 sebetulnya cukup jauh begitu ya dengan harga keekonomiannya yang sudah ada di atas 10.000 rupiah di kisaran belasan ribu rupiah. Dan tentu ini juga akhirnya memberatkan APBN kita dan bahkan subsidi energi juga sudah dianggarkan 502 triliun rupiah. Tapi masih disebut-sebut juga secara kuota sebetulnya tidak cukup 23 juta kiloliter begitu ya. Padahal kalau kita lihat juga sekali lagi secara subsidi juga sudah besar sehingga mungkin ini yang perlu diantisipkan Ini pasti juga tentunya oleh para pelaku pasar dan masyarakat tentunya.